Saudara pengguna setia KRL Jabodetabek yang sejak 4 hari lalu berhenti beroperasi karena banjir, hari ini dapat sedikit bernafas lega. Kendati belum sepenuhnya normal, KRL bisa melayani penumpang jurusan Bogor, Jakarta, maupun Bekasi, Jakarta, walaupun hanya sampai stasiun Manggarai. Ribuan penumpang dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, tumpah di stasiun Manggarai. Sejumlah perjalanan Bogor-Depok menuju Jakarta, serta Bekasi Kota terpaksa menghentikan perjalanan di stasiun terakhir, stasiun Manggarai. Sebab jalur perjalanan kereta tujuan kota, kampung Bandang, dan Tanjung Priok belum bisa dilalui karena masih tergenang banjir. Meski banjir yang merendam stasiun telah surut seperti di stasiun Sudirman, hingga kini perjalanan kereta belum sepenuhnya normal karena masih belum rampungnya pengerjaan penambalan tanggul kanal banjir barat di jalan latuh har-hari yang jebol diterjang banjir. Namun PT Kretapi Indonesia memastikan KRL Jabodetabek akan kembali normal besok.